Menari Menari bukan hanya persoalan bergerak, tetapi menari merupakan isyarat bagaimana kita berekspresi atau bagaimana tubuh menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi di sekitar Anda. Halo, perkenalkan, saya Irvan Siawan. Saya seorang choreographer dan penari profesional. Kalau tari modern sih, perkembangannya mungkin paling banyak diminati oleh generasi masa kini. Cuman untuk perkembangan tari secara umum, saya rasa di era sekarang, yang disebutnya juga di era milenial, merupakan salah satu mungkin gejolak fenomena yang paling banyak diminati oleh generasi masa kini. Saya dari penari tradisi, yang tari-tarian tradisi yang selalu saya bawakan dari daerah saya, yaitu tari kedidi, kemudian ada tari dambus, sama tari campak. Bagi seorang penari, yang pertama harus mengenali tubuhnya sendiri, yang kemudian harus mengelola bagaimana meningkatkan rasa kepekaan tubuhnya lebih tajam ataupun lebih peka terhadap keadaan sekitar. yang kemudian mungkin memahami kemampuan tubuhnya sendiri. Kebahagiaan ketika saya menjadi penari, itu seperti baru-baru ini saya tour di Perancis, hampir sepuluh kota di Perancis, dan di sana saya merasa sangat diapresiasikan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Perancis, dan menjadi satu kebanggaan untuk diri saya sendiri, maupun mungkin Indonesia, karena seperti merasa bangga saja ketika kita menari kemudian dapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat yang melihat. Banyak orang melihat tari menjadi satu media hiburan, hanya hiburan semata. Tetapi pada dasarnya tari itu layaknya kita seperti membaca buku. Banyak pesan ataupun nilai ataupun ilmu yang kita dapatkan ketika kita melihat sebuah pertunjukan tari. Jadi melihat orang menari bukan hanya sekedar untuk hiburan saja. Tari modern di Indonesia berkembang pesat dan tak sepi peminat dari kalangan ini. Di masa kini mengolah gerak tubuh sudah tak lagi terhalang gender. Seperti koreografer dan penari profesional Irfan Setiawan, yang sudah menekuni dunia tari ketika duduk di bangku SMP. Irfan yang berasal dari Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, merekam kondisi alam dan tradisi kampung halaman yang ia hadirkan dalam gerakan tarinya. Irfan semakin mendalami dunia tari ketika menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta. Dalam perjalanan karir di bidang tari, Irfan pernah terlibat dalam tim koreografi opening ceremony ASEAN Games 2018 bersama dengan Ecos Dance Company. Selain itu, karya tari Irfan Setiawan pernah dipertunjukkan di Indonesia dan luar negeri. Bekal tentu saja karena kita orang Indonesia, jadi paling tidak mereka belajar atau tahu tentang tradisi. Tradisi di sini maksudnya bukan tari tradisi, tapi bekal tentang budaya. Keberuntungan Irfan karena dia berasal dari daerah, dia mempunyai memori tubuh tentang kejadian, keseharian, peristiwa apapun yang hidup di memorinya. Sehingga dia anak pantai, banyak pengalaman, interaksi dengan masyarakat, banyak gitu berbeda dengan anak-anak di kota. Nah ini bekal sebetulnya sebagai seniman, selain dia harus memang kemampuan tubuhnya di asah terus. Banyak nari sama dia, terus dari cuma ujian di kampus, terus kayak diundang di acara-acara event festival. Terus kita pernah nari juga di Singapura, bawain karyanya dia buat festival Melayu gitu. Karena karya dia ada yang berbasis tradisi juga sebelumnya kan, yang agak Melayu. Karena dia dari bangka juga kan. Semangat dalam passionnya dia, karena dia memang kita di sini mau menjadi koreografer. Dan dia semangat dalam berkoreografi terus. Sebenarnya bukan berkoreografi juga, menarinya juga pun. Dia memang total dalam dunia tari ini juga. Terima kasih.